Intro Amin 7 hari raya Idul Fitri Sejumlah toko di Kabupaten Tepo Lebih sibuk dibandingkan awal Ramadan dan hari biasanya Seperti yang dirasakan Mizandi Salah seorang pemilik toko terbesar di Murat Tepo Yang menjual minuman kaleng Mizandi yang menyediakan 3000 dus minuman kaleng Sudah henti melayani pembeli setiap hari Sekitar 2000-3000 dus 3000 dus Ada peningkatan dari tahun sebelumnya sampai sekarang? Tidak ada Tidak ada ya? Sama saja bang ya? Mungkin ada kenaikan harga per dusnya? Tidak ada Masih stabil juga? Stabil juga Dari semua jenis minuman yang paling diminati masyarakat pembeli? Wallet Wallet ya Dari semua jenis minuman kaleng yang paling diminati pembeli Adalah jenis minuman cincau Umumnya pembeli tidak begitu senang dengan minuman bersoda Satu dus minuman kaleng berkisar antara 90.000 hingga 100.000 rupiah Arief Rizal, Jendit TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya